Sudah sekitar satu tahun, tempat hiburan malam di kota Surabaya tutup demi menjegah sebaran COVID-19. Ratusan pekerja di sektor usaha ini juga telah di PHK. Angin segar bagi pelaku usaha jasa hiburan malam mulai berhembus pada pertengahan Maret ini. Pemkot Surabaya menyatakan akan kembali membuka tempat hiburan malam, namun dengan ketentuan wajib deposit 100 juta rupiah sebagai jaminan kepatuhan protokol kesehatan. Rencana tersebut kini tengah digodok Pemkot Surabaya dan sejumlah ahli hukum perguruan tinggi. Ketika usaha itu dibuka, itu minimal dengan adanya jaminan itu, itu bisa mendorong, memotivasi pengusaha itu untuk melanggar, supaya tidak kehilangan jaminannya, sehingga mereka akan menerapkan protokol kesehatan. Meski ada titik terang relaksasi, pelaku usaha mengaku keberatan dengan nominal jaminan 100 juta rupiah, mengingat mereka sudah setahun tutup dan tidak memiliki penghasilan. Rancana wajib deposit bagi pelaku usaha tempat hiburan malam akan diputuskan pekan depan. Terima kasih telah menonton!